Albania adalah negara yang terkenal dengan keindahan wisata alamnya, seperti Lembah Falbona, Danau Koman, Jalur Logara, Kota Flora, dan masih banyak lagi. Namun, dibalik keindahannya tersebut, Albania menyimpan rahasia gelap yang membuat penduduknya ingin meninggalkan negara tersebut. Penyebabnya adalah adanya sebuah tradisi turun-temurun yang dinamakan tradisi Jet Moria. Kalau kita mendengar kata tradisi, pasti yang ada di pikiran kita adalah kebiasaan unik yang sifatnya positif dan bisa menjadi daya tarik wisatawan, seperti halnya membatik, manene dari Toraja, kebu-kebuan dari Banyuwangi, Ngaben dari Bali, dan masih banyak lagi. Dalam pikiran kita, tradisi adalah bagian dari budaya yang dibanggakan dan harus dilestarikan. Namun berbeda dengan tradisi Jet Moria dari Albania, tradisi ini justru sama sekali tidak menjadi hal yang patut dibanggakan. Bahkan banyak masyarakatnya berharap untuk tidak dilestarikan dan kalau bisa tradisi ini harus dimusnahkan. Sebab tradisi Jet Moria merupakan tradisi balas dendam dengan cara membunuh manusia. Yang kita tahu, yang kita tahu membunuh adalah tindakan kriminal. Tidak baik untuk dilakukan, apalagi sampai menjadi sebuah kebiasaan. Namun di negara ini, justru saling membunuh adalah bagian dari sebuah tradisi turun-temurun. Tradisi ini berawal dari kanun atau aturan sosial pada abad ke-15. Kanun ini awalnya mengatur tentang tata hidup sehari-hari bagi warga Albania. Dalam kanun disebutkan, jika seseorang tewas dibunuh, maka keluarga korban berhak untuk membalas dendam tak hanya terhadap si pembunuh, tetapi terhadap anggota keluarga si pembunuh. Dengan kata lain, jika ada salah satu anggota keluarga yang dibunuh, maka keluarga korban berhak untuk membunuh salah satu dari keluarga si pelaku. Jadi, Jet Moria adalah sebuah aturan yang menyatakan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Pada era modern ini, aturan tersebut belum juga disesuaikan dengan zaman. Bahkan, di era modern, aturan tersebut menjadi lebih mengerikan. Awalnya diatur bahwa pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak itu dilarang, jadi yang boleh dibunuh hanya laki-laki dewasa. Namun dalam prakteknya, justru pembunuhan bisa menyasar ke siapa saja sesuai dengan keinginan keluarga yang ingin membalas dendam. Jika yang dibunuh adalah anak remaja, maka keluarga korban berhak untuk membunuh anak remaja dari keluarga si pelaku. Akibatnya, anak-anak secara otomatis hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Mereka selalu dihantui oleh jekes, yaitu sebutan bagi sang pembunuh yang tidak dikenal. Para pembunuh ini bisa saja datang esok hari, lusa, atau bahkan sama sekali tak pernah datang. Demi keselamatan, keluarga yang menjadi target tradisi mengerikan ini, terpaksa harus bersembunyi di dalam rumah, terutama anak-anak. Ada juga yang memilih untuk memisahkan anak-anak dan membiarkan mereka tinggal dengan saudara mereka di tempat yang berbeda. Ada juga yang memilih untuk melarikan diri ke suatu tempat yang jauh demi memulai kehidupan yang baru. Tetapi tentu, pilihan ini tidak banyak dilakukan karena ada banyak biaya yang harus mereka keluarkan. Salah satunya untuk membeli rumah yang baru. Tetapi jem ka vrah një person, për këtë arsyu e jam ingujori në këtë shtepi. Potet dal jasht këtire katër murat. Selamat menikmati. Banyak dari mereka mencoba pilihan untuk pindah rumah dengan cara menjual tanah dan rumah mereka. Tetapi mereka tidak berhasil menjualnya karena orang-orang di sana tidak mau membeli rumah dari keluarga yang terlibat dalam Jack Moria. Bahkan seringkali keluarga si pelaku akan mengancam orang-orang yang hendak membeli rumah mereka. Oleh sebab itu, ada ribuan keluarga yang tidak punya pilihan lain selain harus tetap tinggal di rumah mereka dalam kondisi terisolasi. Karena menurut mereka, di luar rumah sangat berbahaya bagi nyawa mereka. Pisa me mahe, tu me menem shpi, duke luajtur, online, duke par televizor, me shok, dan njere. Banyak anak takut untuk pergi ke sekolah. Bahkan menendang bola di tanah lapang, melompat di atas tanah basah yang digujur hujan, begitupun sekedar membeli jajanan di warung, semuanya sama sekali tidak pernah mereka lakukan. Bahkan menendang bola di sekolah. Bahkan menendang bola di rumah dari соврем danca warung, Dan sudah berpasa datang, nah kami berpasa saya tidak berpasa saya sudah saatnya tentukan saya meniyah diorang tired pada subscribe Penomena ini RESGLU Freddy fenomena yang sangat miris karena mereka yang polos dan tidak bersalah harus menanggung konsekuensi pertumpahan darah yang melibatkan keluarga mereka Pada kenyataannya, negara telah memberikan sanksi atau hukuman pada pelaku pembunuhan seperti halnya sanksi kurungan penjara Tetapi sanksi tersebut tidak bisa menghilangkan tradisi balas dendam ini Dengan kata lain sanksi negara tidak bisa memberikan efek jerah bagi keluarga korban untuk tidak membalas Meskipun pelaku telah menerima hukuman penjara keluarga korban tetap menuntut keadilan dengan menargetkan untuk membunuh anggota keluarga si pelaku Peran pemerintah hanya sebatas memberikan sanksi bagi para pembunuh mendatangkan mediator untuk merekonsiliasi dua keluarga dan juga mengatur guru untuk mendatangi rumah-rumah para korban setiap tiga kali dalam seminggu demi mengajar anak-anak yang takut untuk keluar rumah Namun pemerintah tidak bisa menjamin keamanan bagi keluarga yang menjadi target aksi balas dendam ini Dengan kata lain upaya pemerintah dalam meniadakan tradisi ini dianggap oleh masyarakat kurang tegas dan kurang maksimal bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa pemerintah Albania terkesan enggan mengakui kondisi ini Bahkan pemerintah Albania enggan untuk merilis jumlah warganya yang terdampak tradisi kuno ini karena pemerintah khawatir akan merusak upaya negeri itu untuk bergabung dengan Uni Eropa Tidak adanya jaminan keselamatan dan tindakan tegas dari pemerintah menimbulkan aksi saling bunuh antara dua keluarga yang berseturu hingga ekstrimnya banyak anggota keluarga laki-laki yang tewas Keluarga yang menjadi target dalam balas dendam berdarah ini juga harus berusaha mempertahankan hidupnya sehingga mereka harus dihadapkan pada dua pilihan yaitu dibunuh atau membunuh Meskipun mereka mempunyai pilihan ketiga yaitu melarikan diri dari tempat tinggal mereka tetapi tetap saja mereka tidak akan terlepas dari rasa cemas akan pembunuh yang bisa saja mengikuti mereka Tradisi ini jelas memberikan dampak negatif bagi keluarga terkhususnya anak-anak Anak-anak bisa mengalami gangguan psikologis seperti rasa takut rasa cemas yang berlebihan stres dan juga putus asa Selain itu anak-anak dari keluarga yang ingin membalaskan dendam dapat tumbuh menjadi seorang pembunuh akibat dendam dan doktrin dari keluarga untuk membalaskan dendam dan begitu juga sebaliknya anak-anak dari keluarga yang menjadi target juga akan tumbuh menjadi seorang pembunuh karena anak-anak tersebut tidak punya pilihan lain selain dibunuh atau membunuh keluarga korban sejatinya sama-sama menderita yang satu menderita oleh dendam yang satu menderita oleh rasa takut dan penderitaan yang mereka alami tidak akan pernah berakhir kecuali mereka menyadari bahwa membalas dendam bukan membawa mereka pada kedamaian tetapi justru memperpanjang penderitaan yang mereka alami Selain itu mereka juga akan semakin terjebak dalam perselisihan dendam dan juga rasa takut sebagaimana Mahatma Gandhi pernah berkata mata ganti mata akan membuat dunia menjadi buta oleh sebab itu satu-satunya cara untuk memutus tradisi ini yaitu dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan dan kebaikan itu dapat dimulai dari pengampunan pemaapan dan juga keikhlasan menurut saya tidak semua yang disebut sebagai tradisi harus dilestarikan karena ada tradisi yang cukup hanya menjadi bagian dari sejarah saja seperti halnya tradisi Jack Moria mungkin awalnya aturan ini cukup efektif pada masa lalu tetapi pada era masa kini tradisi ini tidak lagi relevan untuk diaplikasikan jika seandainya Anda bagian dari keluarga yang mewarisi tradisi Jack Moria ini maukah Anda memutuskan untuk memaafkan sebab maaf adalah pilihan yang paling sulit daripada membalas dendam karena dalam memaafkan ada hal-hal yang harus dikorbankan yaitu ego dendam harga diri kepuasan dan juga kebahagiaan jika pengorbanan itu sepadan untuk terciptanya kedamaian kenapa tidak yang akan dikaskan mulai alam selisme kami berkombodas dan juga tidak kosong makan hasil seperti YEAH dari kami kan Ya tu Rukal, oven das e-jui, oven das e-pati.